2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 Loh, pantunnya mana kak? Itu kan pantun kan dari AAA gitu Gimana sih? Iya, iya deh kak Iya gitu dong Sekarang gendian saya yang menang gitu Jadi, kali ini ya teman-teman Apa kali ini apa kak? Bentar, bentar Jadi kali ini kita akan membahas tentang film Cihaya Furu Yang pertama teman-teman Loh lah kemarin kan udah 2 sama 3 Kok ke 1? Ya maaf Temannya suka miskom Iya kan? Jadi kalau kalian belum menonton yang kedua, yang ketiga Ya silahkan nanti habis nonton ini Gitu ya teman-teman ya Jadi kami akan mengingatkan lagi Bahwa setiap hari Jumat Kita akan mengupload hasil review film dari kami teman-teman Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya Agar kalian tuh mendapati notifikasi Dari kami Oke Oke kita langsung saja lanjut ke filmnya Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang bermain kartu cepang Bernama Karuta Karuta sendiri adalah permainan kartu cepang yang dimainkan dengan adu cepat ambil kartu Saat puisi Hyakunin Isu dibacakan Setiap deck Karuta biasanya berisi 200 kartu dengan komposisi 100 kartu Yomifuda Atau kartu yang dibaca dan 100 kartu Torifuda Atau kartu yang diambil Kartu Yomifuda biasanya berisi puisi lengkap disertai gambarnya Sedangkan kartu Torifuda hanya berisi syair akhir dari kartu Yomifuda Gitu teman-teman paham kan Coba gimana kak tadi ulangi Ya gak mau ini bak Ini panjang loh ini Wah kamu itu ya Oke lanjut Aturan bermain Karuta sendiri terbilang sederhana Kita hanya diharuskan memiliki daya ingat yang kuat agar bisa saling mencocokkan gambar Atau tulisan dalam kartu yang ada di hadapan kita dengan kartu yang hendak dibacakan oleh pembaca puisi Kemudian pemain yang berhasil menebak kartu yang cocok dengan bacaan puisi Berhak menumpuk kartu tersebut menjadi miliknya Kemudian pemenang permainan ini ditentukan oleh kartu-kartu yang lebih dulu habis di dalam areanya Kemudian film pun flashback menuju ke 3 tahun sebelumnya Dimana di suatu sekolah bernama SMA Misusawa 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 Murid-muridnya sedang sibuk untuk mempromosikan klub-klub yang ada di sekolah tersebut Masima Taisi yang merupakan murid di sekolah tersebut ditanyai oleh teman-temannya tentang klub yang ingin Iya ikuti Klubnya gimana kak? Oh jadi gini ini Gimana? Sini gini ini Gimana? Eh bentar belum saya jelaskan gitu mungkin ya Oke lanjut Taisi yang ingin masuk klub sepak bola Diberitahu oleh temannya tentang klub karuta Dimana semua temannya ingin masuk ke klub tersebut Karena adik perempuan dari seorang model terkenal bernama Ayase Chitosi Yang mendirikan klub tersebut Kemudian di ruangan klub karuta Adik Ayase Chitosi Ayase Chihaya Sedang menjelaskan kepada anggota barunya tentang aturan bermain karuta Setelah menjelaskan Ia pun memeragakan permainan dengan serius yang membuat para pendaftar takut dan lari Aduh ini gimana sih? Mau promosi kok malah promodel Oke apa itu promodel? Kamu jangan tanya ini saya gak basah-basah loh ini Oke lanjut Rombongan yang menyeret Taisi untuk ikut ke klub karuta pun berhenti Karena melihat para pendaftar yang lari dikejar oleh Chihaya Taisi yang sebenarnya tidak ingin ikut klub karuta pun akhirnya menyelinap di antara klub olahraga yang sedang jogging untuk menjauhi Chihaya Sesampainya di lapangan Taisi bertemu dengan seorang bermain karuta kenalannya dari masa lalu bernama Nishida Nishida memintanya untuk gabung klub yang populer seperti tenis karena karuta dianggapnya tidak populer Saat di kelas Taisi diminta seorang wanita untuk ikut dengannya ke atap sekolah Di tempat itu Taisi pun ditembak oleh namolehnya Namun Taisi menolaknya setelah ditolak wanita itu lari dengan menangis Gitu ya teman-teman Bukan bisa selesai kan? Iya udah Oke lanjut Kemudian temannya yang ada di sana pun ikut memarahi Taisi dan membanting pintu atap Taisi pun panik karena terkungsi di tempat itu dan bertira-berteriak agar ada orang yang menyelamatkannya Karena tidak ada yang mendengarnya Taisi pun akhirnya berhenti berteriak Mungkin udah capek kali ya teman-teman Ya mungkin karena iya 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 Wis Lanjut Belum sempat memikirkan cara untuk keluar Pintu pun terbuka oleh kedatangan Cihaya yang merupakan teman SD Taisi Karena kegirangan Cihaya pun membiarkan pintu atap terbuka Tertutup kembali Yang bener tertutup ya teman-teman Dan tidak bisa untuk dibuka Dengan berhakilan Cihaya memanggil semua yang terlihat dari tempat tersebut Namun tetap saja tidak ada yang mendengarnya Mungkin itu budek semua itu teman-teman ya Ya mungkin yang mendengarnya kurang berteriak Kamu tahu dari mana? Oke lanjut Akhirnya mereka berdua ngobrol dan Cihaya pun meminta Taisi untuk bergabung ke klub karuta yang dibuatnya Karena mereka sudah bermain karuta bersama sejak kecil Di tengah buruan mereka pintu tiba-tiba dibuka dan Taisi pun pergi karena lebih tertarik Masuk ke klub bola daripada klub karuta Setelah kejadian itu Cihaya terlihat sedang dimarai oleh gurunya saat menempel poster yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah Lalu Taisi pun mendekati Cihaya dan bertanya tentang Wataya Arata Yang merupakan cucu dari legenda Meijin Karuta Teman masa kecil mereka Sekaligus panutannya si Cihaya Di obrolannya Wataya Arata dikatakan tidak ikut kompetisi karuta lagi Taisi berpendapat bahwa Arata mungkin menemukan sesuatu yang lebih penting daripada karuta Dan mengatakan kepada Cihaya bahwa mereka tidak bisa terus-terusan bermain karuta lagi Cihaya pun yang tidak mau mengalah Mengatakan bahwa Cikai yang menang kompetisi minggu ini Taisi pun mau Tidak mau harus membantunya membuat klub karuta Kemudian sepulang sekolah Di sebuah kuil Taisi yang sedang merenung dikesudkan oleh anak-anak yang memanggilnya Lek Taisi Lek Kamu melengseo kepala kamu Ningu Mungkin Ningu itu menolak ya teman-teman Aduh Kemudian anak tersebut adalah representasi dari Wataya Arata Ia pun mengingat kenangannya bermain bersama Arata dan Cihaya Sambil menghapalkan Herak Oke Menghapalkan kumpulan buisi Hyakunin Isu Sebelum ia terpisah dengan Arata yang akan pindah ke Fukui Fukui itu apakah? Ya saya tidak tahu ini tidak ada penjelasannya Pambang Apa itu Pambang? Bambang Bambang teman-teman Ya maaf Oke Langsung Setelah mengingat hal tersebut Taisi datang ke kompetisi Cihaya untuk melihatnya Di tempat itu Taisi bertemu dengan Pak Harada dan Pak Sou Bokuchi Aduh kok ma Kok sulit-sulin sih nama Jepang Kamu saja yang tidak bisa baca Ya maaf Yang merupakan guru dan seniornya di perkumpulan karutasi Ranami Mereka berdua melihat Cihaya yang sedang bermain dengan sangat cepat Yang membuat Taisi bertanya Apakah Cihaya berusaha mengambil kartu sebelum suku kata pertama dibacakan? Itu Bentar ya teman-teman Weko Langsung Pak Harada pun mengatakan bahwa Cihaya mampu mendengar suara sebelum suara Dan memiliki kependengaran yang sangat dasam Dia keberuntungan dengan Cihaya akhirnya menang dan langsung tertidur Taisi pun mengangkat Cihaya keluar ruangan dan melihat tanda di kakinya bahwa ia telah berlatih dengan keras selama ini Di perjalanan pulang Cihaya terbangun di punggung Taisi dan mengatakan bahwa Taisi boleh melupakan klub karuta Cihaya juga mengatakan bahwa ia akan selalu menganggap dirinya Taisi dan Arata adalah tim Walaupun mereka tidak bermain karuta Cihaya berangan-angan untuk member klub karuta SMA Mizusawa menjadi bergensi dan bermimpi mengajar karuta setelah ia lulus untuk menyebarluaskan semangat Arata Setelah mengatakan hal itu Ia pun tidur kembali Jadi ia itu terbangun SMA ingin begitu terus tidur kembali Sebenarnya nggak penting sih SMA ya penting ini kan SMA film gitu loh teman-teman Langsung Di sekolah Cihaya masih mengatakan temannya untuk bergabung ke klub karuta Namun temannya tersebut malah menghindar Ia pun pergi ke ruangan klub dan berlatih seorang diri Tiba-tiba Taisi datang ke ruangan tersebut dengan membawa tatami atau tikar Dan dengan begitu Taisi resmi bergabung dengan Cihaya untuk membantu klub karuta Saat berkonsultasi dengan guru Taisi dan Cihaya diminta untuk mencari dua anggota lagi Karena tiba-tiba Nishi tidak ada di belakang mereka dan bergabung dengan klub Gitu teman-teman Lah kok itu bisa bergabung dengan klub ya Saya kan kayak tahun ini kan semua film Kan bukan saya sutradaranya Bisa-bisaan Oke langsung Kemudian Cihaya memanggilnya dengan nama Nikuman Karena Nishi dah selalu makan roti daging sejak ia kecil Lah hubungannya Nikuman sama daging sejak kecil apa teman-teman Mungkin kuman itu artinya daging ya teman-teman Kan kuman Dagingnya nggak nyambung suka ya Oke langsung Setelah itu Wekoho Setelah itu Cihaya mengejar seorang cewek bernama Wekana Yang sedang melihat poster karuta Di sisi lain Taisi dan Nikuman juga sedang mengawasi dan membucuk murid beringkat dua Yang bernama Komano Yang tidak ikut klub apapun di sekolah Komano akhirnya tertarik karena Taisi mengatakan bahwa bermain karuta harus memiliki otak yang pintar Di sisi lain Cihaya dapat menangkap cewek tersebut dan memintanya datang ke ruangan klub Karena cewek tersebut sepertinya tertarik dengan budaya dan sastra Di ruangan klub mereka berdua melihat demonstrasi permainan karuta tanding Karena yang tidak menyukai hal tersebut langsung marah dan lari keluar ruangan Lalu kok itu marah-marah sendiri itu gimana kak itu kak Anu guys ini mungkin si ini itu kebelet buker gitu oke Kamu tahu dari mana kak Saya kan juga cuma analogi itu loh Ah kamu itu ya oke Langsung Yang satunya pun sama Komano menyerahkan formulir pendaftaran klub Bersamaan dengan formulir pengunduran diri dari klub Jadi ia dapat keluar kapan saja yang mau Setelah itu Komano segera pulang Cihaya mengajar Kana yang lari hingga ke atap sekolah Mereka berdua bertukar pengetahuan dan mengobrol panjang lebar tentang puisi Cihaya Furu Akhirnya Kana mau bergabung dengan memberikan sebuah syarat Setelah klubnya disetujui oleh sekolah Cihaya berencana untuk mengikuti kompetisi Tokyo Pia sekolah juga memilih Masima Taichi sebagai presiden klub karuta Mereka pun pulang dan berpisah di stasiun Cihaya yang masih bersama Taichi memutuskan untuk menelepon harata Dan mengabarkan bahwa ia berhasil membuat klub karutanya Taichi pun terlihat semburu tanpa reaksi Mereka berdua akhirnya pulang bersama menggunakan kereta Dengan Cihaya yang tertidur di pundak Taichi Kok tidurnya kok gak di kursi kak Ya kan ini kan kursi kan ada orangnya kan ini di pundak kan make sense Ya gak gitu ya ya oke lanjut Di sisi lain Arata terlihat sedang berlatihkan ruta sendirian Saat orang tuanya pergi Arata disuruh untuk menjaga kakeknya yang sedang sakit di rumah Kakeknya pun menyemangati Arata yang terlihat sedang termenung Terlihat foto masa kecilnya bersama Taichi dan Cihaya Mungkin kakeknya Semangat gitu kan Kalau bahasa sepangat ya gitu Apa iya kan gak tau Oke lanjut Saat di sekolah Nikuma dan Cihaya tampak sedang memberikan tips bermain karuta kepada Kana dan Kumano Taichi pun bergabung dan ikut menjelaskan aturan bermain karuta kepada Kumano dan Kana Belum selesai menjelaskan Kumano pun pamit untuk melakukan kegiatan lain Dan menganggap bahwa klub karuta yang diikutinya hanya untuk mengisi waktu senggangnya saja Cihaya kemudian mengajar Kumano dan bilang padanya bahwa Cihaya tidak ingin anggota lain selain Kumano Dan mengajaknya untuk datang ke kem pelantian Setelah berjalan agak jauh dari Cihaya Kumano kemudian berhenti dan memikirkan perkataan Cihaya Mereka berlima kemudian datang ke kem perkumpulan karuta Shiranami Dan mulai berlatih dengan keras Mereka juga melakukan latihan fisik agar kondisi mereka terjaga saat bertanding Gitu teman-teman Hubungannya fisik sama ano apa ya kak Saya kan suka gak tau Kok kamu gak tau terus sih kak Iya maaf Oke lah Di kem pelatihan Karena melihat foto Wataya Arata Dan mulai bertanya tentang dirinya kepada Cihaya Taichi dan Nikuman Cihaya kemudian bercerita tentang kehebatan Arata di final kompetisi karuta-san melawan Taichi Arata yang tidak bisa melihat dengan jelas karena kehilangan kasa matanya Masih memenangkan kompetisi tersebut Nikuman pun bercanda dengan menuduh Taichi yang menyembunyikan kasa matanya saat itu Kemudian Cihaya tidak percaya dan menolak pendapat tersebut dengan berkata bahwa Taichi bukan orang yang curang Taichi yang agak pernah membawa petunjuk kepada penonton bahwa memang dialah yang menyembunyikan kasa matanya Arata saat itu Kemudian setelah sekejadian itu diperliharkan bahwa Taichi sedang dikalahkan oleh Pak Subokuji dengan telak Pak Subokuji menganggap bahwa Taichi kurang keberuntungan dan hanya fokus kepada kata yang bertuliskan Cihaya furus saja Saat memasuki waktu tidur Cihaya dan Kara mengobrol tentang Wah Yata Arata Wah Taya Arata Aduh maaf ya teman-teman ya Terserah kamu kak Oh iya iya Kemudian Cihaya pun teringat Saat ia pertama kali bermain karuta dengan Arata waktu mereka masih kecil dulu Waktu itu Arata bercerita bahwa suatu hari ia ingin menjadi Meijin atau Master Karuta Karena ia ingin menjadi yang terbaik di Jepang yang artinya terbaik di dunia juga Pagi harinya Cihaya dilakukan kepada Mas Sudo yang merupakan Kapten Akademi Karuta Huku Yang telah berprestasi di tingkat nasional Di tempat lain Arata sedang kebingungan karena ia harus meninggalkan kakeknya sendirian Karena orang tuanya belum juga pulang kakeknya mengatakan agar Arata tidak khawatir kepadanya Dan menyuruhnya untuk tetap pergi bertanding ke kol di kompetisi Di kompetisi Arata bertemu dengan Taichi dan Nikuman Arata kemudian memberikan nomor ponselnya kepada Taichi sebelum pergi untuk bertanding Saat Taichi melihat punggung Arata Taichi mengingat masa lalunya saat ia menyembihkan kacamata Arata Kok bisa ya ini Masa melihat punggung langsung ingat masa lalu Konsep 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 Oke lanjut Setelah itu Taichi terlihat sedang melakukan pertandingan keberuntungan Yang menyisakan satu kartu di masing-masing area pemain Taichi pun akhirnya kalah dan gagal masuk ke babak selanjutnya Di tempat lain Cihaya yang bertanding melawan Mas Sudo tampak kesulitan Begitu pula dengan Kumano Nikuman yang berhasil melawan Arata juga nampak kesulitan karena kehebatan Arata Akhirnya masing-masing dari mereka pun kalah yang membuat Cihaya pun termenung Di sekolah karena yang merasa khawatir memanggil Kumano untuk menyemangat Semangat Cihaya, Taichi dan Nikuman yang tampak lusuh karena kekalahan mereka sebelumnya Kumano pun membeberkan kelemahan mereka masing-masing dengan melihat di aplikasi Karuta yang telah dibuatnya Dengan semangat Kumano mereka pun ikut terpantik dan melanjutkan latihan kerasnya untuk mengikuti kompetisi Karuta antar SMA Tokyo Sehari sebelum kompetisi mereka berlatih dan saling berbagi tips bermain Karuta agar menjadi lebih kuat Cihaya pun akhirnya menyemangati mereka dan menegaskan bahwa mereka adalah teman yang berhubungan dengan suatu ikatan yang kuat Akhirnya Taichi dan Cihaya berjalan pulang bersama Sebelum berpisah mereka pun saling memberi semangat untuk berjuang di kompetisi besok Ya iyalah saling memberi semangat Ya kali, eh kamu biawak kamu, kamu besok kalah ya gitu kan gak mungkin teman-teman gitu Oke lanjut, Taichi pun mampir ke kuil dan bertemu dengan Pak Harada Di tempat itu Taichi pun suruh hati bahwa saat ia bertemu dengan Harada di kompetisi Ia menjadi sadar bahwa sekeras apapun ia menghabiskan masa mudanya Ia tidak bisa mengalahkan Harada Taichi juga mengatakan bahwa ia mendaftar ke SMA Mizusawa dan membuat klub Karuta Hanya untuk bisa lebih lama bersama dengan Cihaya Dan bukan karena ia menyukai Karuta gitu Mendengar hal itu Pak Harada mengatakan bahwa Taichi tidak bisa menang hanya dengan menghabiskan masa mudanya Namun harus dengan mengambil resiko Akhirnya tiba lah dimana hari kompetisi berlangsung Tim Mizusawa terlihat menggunakan hakama atau pakaian tradisional sebagai syarat kana Dulu bergabung ke klub Mereka pun bertanding sebagai tim 5 orang dan harus mengungsi minimal 3 kemenangan Untuk bisa langsung ke babak selanjutnya Kemudian di pertandingan pertama Tim Mizusawa mendapatkan 3 kemenangan yang diperoleh Cihaya, Taichi, dan Nekuman Di pertandingan selanjutnya Komano terlihat kesulitan dengan lawannya Walau begitu Tim Mizusawa tetap meraih kemenangan Di pertandingan ketiga juga mendapatkan kemenangan Hingga skor akhir tim Mizusawa menjadi 3, 2, 3, 2, dan 4, 1 Sebelum babak selanjutnya dimulai Tim Mizusawa melakukan rapat untuk menentukan urutan pemain Karena mendengar lawan berikutnya melawan satu pemain kelas A Nekuman pun mengusulkan agar Komano dikorbankan untuk melawan pemain kelas A tersebut Sehingga pemain kunci tim Mizusawa bisa mengungsi kemenangan dengan mudah Komano pun dibabar oleh pemain kelas A tersebut Dan akhirnya berpikir untuk pulang Karena 3 pemain kunci saja cukup untuk memenangkan pertandingan Cihaya, Taichi, Nekuman, dan Kana akhirnya mengejar Komano Dan berpikir bahwa dirinya hanya beban tim dan tidak mempunyai bakat untuk bermain karuta Taichi pun mengatakan bahwa ia juga tidak memiliki bakat Dan akan terus melakukannya walaupun ia menyakitkan Walaupun itu Ah kok iya sih Maaf ya teman-teman saya kan ini sakit Kamu sakit apa bang Saya sakit insomnia Insomnia itu apa bang Insomnia itu tidak bisa tidur Tidur itu apa bang Ya kamu tanya terus kau Oke saya orang Makassar Oke lanjut Walau masih merasa tidak berguna Komano akhirnya tidak jadi pulang Dan ikut ke pertandingan final melawan Akademi Hoku Panitia pun membacakan urutan pemain dan memulai pertandingan Di bacaan posisi pertama Tim Hoku dapat menyapu kartu yang dibacakan oleh penyair Tim Musuh Sawa tampak sangat kesulitan saat menghadapi Akademi Hoku Terlebih lagi Komano yang butuh semangat tidak bergerak Sama sekali saat kartu dibacakan Saat buisi dibacakan kembali Cihaya dapat menyapu kartu yang ada di arenanya Sehingga mengenai pipi dari Komano Komano mengambil dan memandangi kartu yang bertuliskan Kecuali untukmu Teman kesepian Bagi orang lain aku tidak dikenal Dan mengingat ikatan yang tim Musuh Sawa buat sebagai teman Cihaya pun mengambil kartu tersebut dan menepuk bunda Komano sebagai tanda ikatan mereka Kemudian mereka semua melakukan hal yang sama membuat Komano tersadar dan menangis Tim Musuh Sawa menjadi bersama kembali dan membuat Komano menyapu kartu pertamanya Kedua tim terlihat menjadi seimbang dan membuat Hoku menjadi sedikit kesulitan Akhirnya Hoku dapat mengunci dua kemenangan karena kekalahan Komano dan Kana Akademi Hoku menjadi diatas angin karena hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjadi juara Walaupun begitu tim Musuh Sawa tidak patah semangat dan dengan melakukan perlawanan yang sengit pada Akademi Hoku Tim Musuh Sawa akhirnya mendapatkan satu kemenangan melalui hikuman dan membuat skor berubah menjadi 2-1 Untuk Akademi Hoku Cihaya yang mulai terbiasa dengan suara pembaca pulisinya membuat Mas Sudo yang menjadi lawannya kewalahan dan tidak fokus Cihaya pun akhirnya memenangkan pertandingannya melawan Mas Sudo dari Akademi Hoku yang membuat harapan terakhir Musuh Sawa ada di tangan Taiji Pertandingan Taiji dengan si Ceking dari Akademi Hoku berubah menjadi pertandingan keberuntungan karena masing-masing dari mereka menyusahkan satu kartu di arenanya Taiji pun berdoa agar kartunya dibacakan karena sebelumnya ia selalu kalah di pertandingan keberuntungan Berkali-kali pembaca pulisinya membacakan kartu mati sehingga pertandingan tersebut berubah menjadi menegangkan Taiji kemudian berdiri dan mulai berlatih mengayunkan tangannya ke area lawan Karena ia ingin mengambil resiko dan tidak bergantung keberuntungan saja Saat pulisinya dibacakan Taiji langsung mengayunkan tangannya menuju area lawan Si Ceking dengan sikap melindungi kartu di arenanya Akhirnya diketahui bahwa puisi yang dibacakan adalah kartu mati dan si Ceking yang sudah terlanjur menyentuh kartu di arenanya Menjadi kalah karena gerakan Taiji Di Musuh Sawa akhirnya menjadi juara kompetisi karuta antara SMA di Tokyo Setelah menerima piala dan medali Cihaya pun menelpon Arata Dan mengabarkan kemenangan juga lolosnya Musuh Sawa ke kompetisi tingkat nasional kepada Arata Cihaya kemudian memberikan ponselnya kepada Tachichi Agar ia bisa ngobrol dengan Arata Tachichi kemudian memberitahu Arata bahwa ia adalah orang yang menyembunyikan kacamatanya sewaktu mereka masih kecil dulu Hal itu dilakukan Tachichi karena ia tidak mau terlihat kalah dengan Arata di depan Cihaya Gitu teman-teman Kemudian Tachichi mengatakan kepada Arata Bahwa ia memincen Tachichi Haya dan akan mengalahkan Arata suatu hari nanti Kemudian Arata terdiam dan mengatakan bahwa ia telah berhenti bermain karuta Aduh masa udah berhenti sih teman-teman Jadi gitu teman-teman filmnya tuh udah tamat Gitu ya teman-teman Udah jelas kan filmnya yang pertama bagaimana Jadi film yang pertama kan ini di upload Yang kedua udah yang ketiga udah Jadi biar kalian tidak bingung Tontonlah filmnya dengan urut Jangan dua tiga kemudian satu Kalau gitu kan kamu kan jadi enggak Aku paham aja kok kamu tuh Iya Iya Aku tuh cuma ikut aja Gitu teman-teman Oke jadi jangan lupa ya Setiap hari apa? Setiap hari apa? Setiap hari kalau yang laki-laki musim itu Jumat itu Apa itu? Jumat? Ya gitu dong Ya Oke lah Gitu ya teman-teman Saya ngantuk sekarang saya mau tidur oke Bye 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 bye